kita mau lurus ke arah utara teman-teman ini baru aja Jogja kan ada agak bahaya tak toko mas malam-malam buka bahaya oke teman-teman oke di sebelah kanannya ada bakpia kuku tubuh Jogja oh kukus kemudian di depan itu ada Oman Coffee buka 24 jam wah bagi teman-teman yang pengen ngopi view-nya view tubuh Jogja bisa ke kiri ini ya sebelah kiri ini ya oman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi di channel The Daily Trade salam sehat selalu dan tetap semangat oke teman-teman kita motoran kita start awal dari jalan Parang Tritis kita sekarang menuju ke arah utara teman-teman itu di depan terlihat pojok beteng hidul atau pojok beteng selatan ya oke sebelum lanjut video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel The Daily Trip bisa subscribe channel ini like dan share video ini sebanyak-banyaknya oke teman-teman kita sekarang mau motoran malam hari sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lebih 19 menit kita mau ke Tugu Jogja oke ini jam segini nih Jogja masih rame ya lalu lintasnya masih padat banget itu kalau ke kiri itu ke arah Bugisan teman-teman atau mana ya ke pojok beteng pulon kemudian kalau ke kanan itu ke terminal lama Pumbu Larjo ya yang sekarang itu jadi XT Square namanya XT Square itu isinya apa ya kayak factory outlet ya sama kuliner tempat apa oh ice skating oke ya kita lanjut kita mau lurus ke arah utara teman-teman ini baru aja Jogja di Goyurujan malam hari ini tapi ini udah terang ya oke sekarang kita masuk di jalan Brikjen Katamso di jalan Brikjen Katamso ini kalau lurus terus nanti ada ketemu pura wisata ya kemudian nanti ada sebelah kanan ada Jogjatronik pusat penjualan handphone barang elektronik maupun komputer ya yang ada di Jogja terbesar di Jogja kemudian nanti ada pertigaan ini pojok beteng lor itu kalau ke kiri itu ke Budek Wijilan yaitu pusat sentra Budek masakan tas dari Jogja ya di jalan Wijilan oke kita masih lurus mengarah ke arah utara teman-teman beginilah situasi malam hari di jalan Brikjen Katamso Jogja nah ini sebelah kanan nih pura wisata kalau belok ke kanan di pura wisata ini sekarang difungsikan untuk pertunjukan ramayana ya di hari tertentu dan di jadwal atau jam-jam tertentu di dalamnya juga ada tas nem hotel nah ini tadi teman-teman yang saya ceritakan sebelah kanan ada bangunan tinggi yaitu Jogjatronic pusat elektronik handphone komputer terbesar di Jogja oke kita lanjut ini sebelah kiri ada toko mas Semar Nusantara tapi kalau malam tutup orang tutup nanti bahaya karena ada agak bahaya tak toko mas malam-malam buka bahaya oke teman-teman kita sampai di perempatan ini sebenarnya perempatan tapi yang ke kanan itu kecil ya perempatan pojok beteng lor nah ini perempatan yang ke kanan itu jalannya kecil itu ke ini ya ke gereja gereja gotik gotik namanya apa gereja sayidan gotik tapi udah gak dipakai ya tapi bangunannya wow serem-serem gimana gitu karena gotik oke kita lanjut kita lurus masih mengarah ke arah utara teman-teman oke ini yang di sebelah kanan nih masih ada gak oh udah gak ada itu tadinya toko ban bah petro dulu terkenal banget teman-teman dulu itu sebelah kanan ada bang BRI cabang gondomanan oke kita sampai di perempatan gondomanan ya sepik like hijau kita lanjut itu kalau ke kanan itu ke arah gembira lokazu arah pakualaman juga kita lurus kita masuk di jalan mayor suryo toko di video detaili trip sebelumnya ada ya kita lewat di jalan mayor suryo toko habis siang hari sekarang kita lihat situasi di malam hari dan habis diguyur hujan teman-teman oke di sebelah kanan ini ada bakpia kuku tubuh jogja oh kukus esnya mati lampu yang huruf es mati ternyata lampunya jadi kuku waduh maaf ya kita cuman baca tulisan ternyata esnya lampunya mati jadi kuku makanya saya heran kok kuku ternyata esnya mati harusnya bakpia kukus tubuh jogja oke teman-teman maafkan ya ini kita sekarang berada di perempatan jalan mataram yang sebelah kiri ini jalan melia purosani aduh hotel melia purosani ya terus kemudian kalau ke kanan itu ke mana ini ke mandala grida oke keli banget ini ketawa aduh cuman baca ya teman-teman aduh kita lanjut kita sekarang berada di jalan mataram oke ini talun lintasnya masih rame tapi toko-tokonya udah tutup ya disini juga banyak sekali jual bakpia atau oleh-oleh ya terus kemudian kalau ke kanan ini ke arah stasiun lempuyangan teman-teman terus ini apa namanya jual piala-piala juga itu tadi kemudian itu di depan ada optik mataram lalu wah itu nampak besar sekali itu tulisan tadi biru no hotel hotel nah ini ya sebelah kiri banyak sekali jual oleh-oleh makanan khas Jogja jadi teman-teman yang pengen beli oleh-oleh bisa di jalan mataram ini ya sepanjang jalan mataram dan jalan mataram ini dijadikan sekarang dijadikan kawasan parkir bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan ke malioboro oke kita lanjut wah itu ya kanan-kiri ya dijadikan kawasan parkir gimana wah banyak banget ini motor ya parkir disini oke itu pada menikmati kulineran di teras malioboro dua tadi ya di sebelah kiri oke kita ambir yang jalur kanan kalau jalur kiri itu masuk ke area kawasan malioboro maupun jalan pasar kembang kita lurus ke kanan itu salah jalur teman-teman mobilnya mobilnya salah jalur oke mungkin mobil plat api padahal tapi kok salah jalur ya waduh oke kita habis melewati jembatan kewek ini tadi dan kita sekarang mau pengarah ke arah kota baru teman-teman oke kita lanjut kita mau coba lewat ini ke kiri ini aja ya gak usah sampai emang adalah gerida ya eh gerida sana gak usah karena kita mau menunjukkan apa ya tempat nongkrong di pinggir kalicode oke kita below kiri waduh ini ini ngevlog tapi banyak guyonannya karena bak pihak kuku tadi itu lah wah luar biasa pembacaannya karena gara-gara huruf S nya mati jadi bak pihak kuku oke setiap sebulan sekali ya disini itu ada 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 apa event kota baru event kota baru karena memang bangunan-bangunan yang ada di kota baru ini itu arsitekturnya itu masih arsitektur Belanda teman-teman avonfest namanya ya jadi arsitektur bangunannya itu masih Belanda jadi eventnya kayak event ini ya tempo dulu ya modelnya oke ini di sebelah kanan eh sebelah kiri mana tadi oh belum eh udah masjid kok masjid istiklal Jakarta berarti ini di Jogja ini di Jogja sah itu masjid Suhada tadi ya sebelah kiri ya kemudian di sebelah kanan ini ada hotel teman-teman nah ini tempat nongkrong di pinggir Kalicode wah masih rame ternyata berarti tadi pada nongkrong udah hujan terus udah-udah digelar lagi klosone nah ini ya wah rame banget anak-anak muda yang seneng nongkrong atau ketemu sama temen-temennya bisa disini ya sambil santai oke anak muda yang belum keangkringan disini belum dianggap anak muda eh belum dianggap gaul wah ini pinggir Kalicode ya temen-temen ya oke ini kita sampai di nah itu depan itu jalan General Sudirman temen-temen ini sebelah kiri ini jual ban ya ban mobil kayaknya ban mobil doang oh ada ban motor juga ini Gondolayu temen-temen terah Gondolayu oke kita ke kiri itu kalau ke arah kanan itu ke perempatan Gramedia oke kita berbelok kiri kita sekarang melewati jembatan Gondolayu temen-temen nah dan kita mengarah ke arah barat ke arah Tugu Jogja itu ya sudah kelihatan samar-samar Tugu Jogjanya ini disini sebelah kiri ada apa ini ada bang mandiri terus ke kanan eh ke kanan di sebelah kanan ada hotel Santika Jogja hotel sudah lama banget tetap eksis kemudian ada bang CIMB niaga sebelah kanan kemudian ada kantor OJK di sebelah kiri ini ya temen-temen ya kantor OJK yang baru sebelumnya ada di Timohu terus kemudian The Phoenix Hotel sebelah kanan oke wah ini mobil apa ini Stargeiser Hyundai Stargeiser bentuknya kok lampunya gede ya wah pantannya juga coklat waduh helm belundung oke ya teman-teman kita sekarang berada di perempatan Tugu Jogja ini rame banget ya sini ya wih ada mini cover Morris mini cover wah buatan Inggris teman-teman nah ini Jogja Tugu Jogja sudah sampai di sini kita wah rame ternyata rame banget itu sebelah kanan ada kebun dalam presto kemudian di depan itu ada Oman Coffee buka 24 jam wah bagi teman-teman yang pengen ngopi view-nya view Tugu Jogja bisa ke kiri ini ya sebelah kiri ini ya Oman Coffee 24 jam elok 24 jam non-stop oke teman-teman rame banget ya di perempatan Tugu Jogja ini ya mungkin cukup sekian video kita di malam hari ini tadi kita start awal dari jalan Parang Tritis finish di Tugu Jogja oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan tunggu video-video The Daily Trip berikutnya oke salam sehat selalu tetap semangat The Daily Trip pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa